Juga memberikan data palsu seorang calon anggota legislatif DPR RI dilaporkan oleh sebuah badan usaha pelayanan perdagangan batubara ke Baris Krim Mabes Polri, Jakarta. Ya, caleg dari salah satu partai besar ini dilaporkan atas dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang. Hendrik Geri Lianto, yang juga calon anggota legislatif DPR RI dari Dapil, Sulawesi Tengah, Rabu Petang dilaporkan kuasa hukum PT ISDN yang bergerak di bidang pelayanan perdagangan batubara ke Baris Krim Mabes Polri, Jakarta. Hendrik dilaporkan atas dugaan penipuan uang senilai 2.500.000 dolar Amerika yang diberikan PT ISDN sebagai jaminan jika data yang diberikannya benar dan layak tambang. Atas laporan ini, Hendrik Geri Lianto terancam pasal berlapis yaitu pasal 378 tentang penipuan dan 372 tentang penggelapan. KUHP serta tindak pidana pencucian uang. Tujuan kami laporkan adalah karena sudah kurang lebih 2 tahun ini kami mengadakan mediasi dan somasi kepada yang kesangkutan. Namun sampai saat ini kesangkutan sudah menunjukkan di tingkat baik untuk mengembalikan dana yang sudah diberikan oleh klien kami. Padahal sudah nyata-nyata dari awal disepakati bahwa dana itu adalah dana yang seharusnya dikembalikan.